Intro Syahrini bongkar pengalaman malam pertama Reino Barak lebih heboh Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini dan Reino Barak menikah Reino Barak pada 27 Februari 2019 Kabar pernikahan keduanya sempat mengejutkan sebab Syahrini dan Reino baru tercium pada akhir tahun 2018 Saat menggelar acara setelah pernikahan, Syahrini dan Reino Barak pun bongkar pengalamannya Saat malam pertama Seperti apa? Yuk intip terus artikelnya Pamor Syahrini di dunia hiburan melejit setelah menjadi pasangan duet Anang Hermansyah Pada tahun 2010-an Setelah berduet mesra, Syahrini dan Anang merilis single-single yang meledak di pasaran Sebut saja lagu Jangan Memilih Aku, Cinta Terakhir Sampai Semua Karena Cinta Sukses dibawakan keduanya Namun sayang, Syahrini memutuskan untuk tidak lagi bernyanyi duet dengan Anang Hermansyah Lalu pemilik nama asli Rini Fatima Zailani tersebut mengeluarkan album hingga lagu solonya Soal kisah cinta, Syahrini kerap kali digosipkan menjalin hubungan spesial dengan sejumlah pria Namun Syahrini memutuskan untuk melabukkan hatinya kepada pengusaha kaya raya Reino Barak Pada 27 Februari 2019, Reino Barak resmi mengucap ijab kobul untuk menikah dengan Syahrini Akad pernikahan keduanya diselenggarakan di Jepang, kampung halaman Reino Barak Sepulangnya ke tanah air, Syahrini dan Reino masih menggelar acara resepsi dari pernikahan mereka Salah satu acara mereka bertajuk di Nersilaturahmi yang ditayangkan oleh sebuah televisi swasta Indra Herlambang sebagai pembawa acara bertanya-tanya seputar kehidupan pengantin baru Kepada Syahrini dan Reino Barak termasuk pengalaman malam pertama Saat ditanya siapa yang lebih heboh saat malam pertama, keduanya kompak memberikan jawaban yang sama Ayo berhadapan lagi malam pertama siapa yang paling heboh, tahan dulu Oke, satu, dua, tiga, kata Indra Herlambang Kamu jawab Syahrini sambil tertawa Aku ucap Reino Barak secara bersamaan Pengakuan Syahrini soal Reino Barak lebih heboh saat malam pertama Membuat tamu undangan tertawa Meski ikut tertawa, Syahrini menjelaskan maksud kehebohan sang suami Yakni soal padatnya acara pernikahan di Jepang Bukan gitu, aku kan dibangunin jam 1 malam waktu Indonesia Kalau di Jepang jam 3 malam, terus harus on time buat ijab Setelah 9 pagi, sudah balik ke hotel dan dilanjutkan adat Sunda Malamnya dilanjutkan lagi gala diner selaturahmi keluarga Jepang dan keluarga saya Dari Indonesia, ceritanya Tapi bukan malam pertama gimana-gimana ya Maksudnya heboh pas malam pertama itu kita sama-sama bilang capek Usai rangkaian acara, papar Syahrini Syahrini ulang tahun ke-40 hari ini Lihat kado dan ucapan Banis Reino Barak Yang bikin melting Syahrini genap berusia 40 tahun pada hari ini Di hari istimewanya itu, pesohor yang bernama asli Rini Fatiman Zailani itu Mendapat kejutan manis dari sang suami Reino Barak Pria yang menikah pada 2019 itu Mempersiapkan kue ulang tahun yang cantik dengan ornamen kupu-kupu Dan meja makan yang dihias dengan mawar merah The love of my life, my dear wife Itu yang tertulis di tumbukan mawar merah yang dipersiapkan Reino untuk Syahrini Selain itu, Reino juga menyisipkan ucapan yang manis dan doa terbaik untuk sang istri Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati dengan banyak cinta, sukacita, dan kesehatan yang baik Tulis Reino di Instagram Reino Barak bersyukur memiliki Syahrini sebagai pendamping hidup yang selama ini selalu menjadi diri sendiri Terima kasih telah menjadi dirimu apa adanya, aku mencintaimu Ungkap Reino Sementara itu, Syahrini terlihat bahagia mendapatkan dia ulang tahun spesial dari sang suami Dia pun melayangkan ucapan sayang kepada Reino yang dipuji sebagai cinta sepanjang hidupnya Syahrini rupanya pintar menghibur orang-orang di sekitarnya termasuk sang suami Reino Barak, dia tidak segan-segan bertingkah konyol di depan sang suami Dalam unggahan Instagram story, Syahrini menunjukkan foto cara menghibur suaminya Dengan bergaya mulut manyun, Syahrini sudah bisa membuat Reino Barak tersenyum Sesimpel itu menghibur suamiku ini, tinggal pasang muka manyun beliau langsung tersenyum, kata Syahrini Bahkan tak jarang juga Reino tertawa melihat tingkah konyol Syahrini Kadang tertawa cekikikan melihat tingkah pola istrinya, ia kan tambah Syahrini Beberapa waktu lalu Reino Barak pernah mengatakan bahwa menikah dengan Syahrini merupakan pencapaian terbesarnya Ia sangat bersyukur bisa menikah dengan pelantun tembang sesuatu tersebut Kalau dalam hidup tentu because it's personal life Karena ini kehidupan pribadi bahwa saya ditemukan jodoh dan menikah dengan istri saya Hari ini adalah pencapaian terbesar Imbuh Reino Video lama kembali viral saat Syahrini nyungsep ke lantai hingga jadi kuncingan netizen Gerap bergaya hedon sosok penyanyi Syahrini pun mendeklarasikan jika dirinya layak disapa prinses Hal itu bermula terkait aksi panggung Syahrini yang identik dengan tampilan glamor hingga suka dengan hal berbau kemewahan Bahkan menggunakan gaun dan perhiasan mahal seolah tak pernah lepas dari image Syahrini saat memulai karir khususnya di bidang tarik suara Kini kembali viral juplikan lama terkait aksi penyanyi asal Jawa Barat tersebut Saat tengah menggunakan gaun panjang serta memiliki ekor panjang di bagian bawah Yang menarik ekor kain yang memanjang tersebut tentu menjadi kehatian-hatian tersendiri Bagi adik Aisyah Rani tersebut saat memakainya Bahkan saat hendak mengisi acara mentan rekan duet Anang Hermansyah itu mengalami hal menyedihkan Bagi adik Aisyah Rani tersebut Bagi adik Aisyah Rani tersebut